Egi Maulana Fikri membuktikan bahwa dia bisa memberikan dampak besar terhadap permainan Fionz Latemoravce. Dalam duel lawan Rusem Berok di Liga Slovakia, Egi masuk ke lapangan di menit ke-60 untuk menggantikan Patrick Pite. Saat Egi diturunkan, Fionz Latemoravce sedang tertinggal 0-1. Gol Rusem Berok dicetak oleh Stefan Gerach di menit ke-7. Setelah turun ke lapangan, Egi langsung berusaha keras untuk memberikan dampak positif bagi Fionz Latemoravce. Egi terus berusaha aktif bergerak membuka ruang dan mencari bola. Agresivitas Egi langsung menghadirkan peluang emas baginya di menit ke-62. Dia membuka ruang di sisi kiri. Egi lalu mengirim umpan silang yang sukses disundul oleh Thomas Horak. Kedudukan pun menjadi imbang satu sama. Setelah kedudukan imbang, Fionz Latemoravce terus berupaya keras untuk meningkatkan tekanan ke gawang Rusem Berok. Namun, Fionz Latemoravce justru kembali tertinggal 1-2 lewat gol Marco Keleman di menit ke-68. Dalam kondisi kembali tertinggal, Egi terus aktif membantu serangan. Dia juga rajin membuka ruang serta turun ke belakang untuk menjemput dan ikut mengalirkan bola. Usaha Fionz Latemoravce akhirnya membuahkan hasil di menit ke-87. Setelah Adam Brankos mampu menyamakan kedudukan menjadi dua sama. Dalam kondisi imbang dua sama, Egi nyaris jadi pencetak gol ketiga timnya. Egi menerima umpan di depan gawang, tetapi tendangannya tepat ditangkapan keeper lawan. Egi lagi-lagi mendapatkan peluang mencetak gol di masa injury time. Umpan lambungnya yang diarahkan ke kotak penalti berhasil disundul oleh Toma Vestaniki ke arah Egi. Egi punya ruang terbuka untuk mengirim bola masuk ke gawang, tetapi bola tendangan Egi hanya membentur tiang. Dengan ini, Egi berhasil mencatatkan asis pertamanya bersama FG Fionz Latemoravce di Fortuna Liga 2022.